Kali ini kita akan membahas tentang seru momen Nadine Chandra Winata temani Dimas Anggara Rayakan Lebaran. Berikut ini pembahasannya tentang seru momen Nadine Chandra Winata temani Dimas Anggara Rayakan Lebaran. FIFA pasangan selebriti Nadine Chandra Winata dan Dimas Anggara menjalani kehidupan rumah tangga makin harmonis usai kehadiran buah hati mereka. Nadine Jiwa Anggara pada 22 Februari 2022 lalu. Sejoli ini pun merayakan momen Lebaran tahun ini meski mereka berdua berbeda agama. Nadine pun turut larut dalam sukacita mendampingi Dimas merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dengan status baru sebagai ibu baru Nadine Chandra Winata pun terasa lebih lengkap ketika menemani sang suami Rayakan Lebaran. Seperti apa ya keseruan Nadine Chandra Winata menemani sang suami Lebaran di tahun ini. Berikut ulasannya. Pernikahan Nadine Chandra Winata dengan Dimas Anggara sempat jadi sorotan publik. Keduanya diketahui memiliki agama yang berbeda. Nadine diketahui sebagai pembeluk agama katolik sedangkan Dimas merupakan seorang muslim. Kendati begitu, keduanya tetap sepakat melangsungkan pernikahan yang diadakan di Bhutan pada 2018 silam. Seperti dikutip Lamang Incitslop. Dari pernikahannya kini Nadine dan Dimas telah dikaruniai putri yang diberi nama Nadi Jiwa Anggara. Tahun ini menjadi kali pertama merayakan Idul Fitri sebagai orang tua. Walaupun tidak merayakan tetapi sebagai seorang istri Nadine tetap menemani sang suami Lebaran. Terutama kali ini jadi momen berharga yakni Lebaran pertama untuk Baby Jiwa. Selamat Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin ya Lebaran pertama Jiwa, kata Nadine lewat caption unggahan dari Instagram at Nadine List. Lebaran biasanya jadi momen tepat untuk kumpul bersama keluarga. Begitupun dengan momen Lebaran Dimas Anggara yang ditemani Nadine Chandra Winata dan Baby Jiwa. Tak hanya itu, pasangan pemain film itu juga menyempatkan berkumpul bersama keluarga besar Dimas. Masih dari unggahan Nadine dirinya memamerkan momen ketika menemani sang suami Lebaran dengan keluarga besarnya. Tak tinggalan bersama Baby Jiwa yang terlihat digendong oleh saudaranya. Baby Jiwa terlihat nyaman mengikuti momen Lebaran. Bayi yang baru berusia dua bulan tersebut terlap di pangkuan saudara perempuan Dimas. Indahnya toleransi komentar warganet diunggahan Nadine. Memilih tetap menikah dengan adanya perbedaan agama Nadine dan Dimas mampu membuktikan keluarganya masih tetap bisa berkumpul serta akur. Kendati begitu Nadine Chandra Winata dan Dimas Anggara berhasil memperlihatkan kehidupan bahagia mereka di tengah perbedaan yang ada. Terutama dengan hadirnya Baby Jiwa yang melengkapi keluarga kecil mereka. Temani suami Rai akan Lebaran. Pernikahan antara Nadine Chandra Winata dan Dimas Anggara sempat menjadi solotan publik. Bagaimana tidak keduanya diketahui memiliki agama yang berbeda. Nadine diketahui sebagai pembeluk agama Katolik sedangkan Dimas merupakan seorang Muslim. Kendati begitu keduanya tetap sepakat melangsungkan pernikahan yang diadakan di Buktan pada 2018 silam. Dari pernikahannya kini Nadine dan Dimas telah dikaruniai putri yang diberi nama Nadine Jiwa Anggara. Tahun ini menjadi kali pertama merayakan idul Fitri sebagai orang tua. Walaupun tidak merayakan tetapi sebagai seorang istri Nadine tetap menemani sang suami lebaran. Terutama kali ini jadi momen berharga yakni lebaran pertama untuk Baby Jiwa. Selamat idul Fitri mohon maaf lahir dan batinnya. Ajak Baby Jiwa kumpul dengan keluarga lebaran biasa menjadi momen tepat untuk kumpul bersama keluarga. Begitupun dengan momen lebaran Dimas Anggara yang ditemani Nadine Chandra Winata dan Baby Jiwa. Tak hanya itu pasangan pemain film itu juga menyempatkan berkumpul bersama keluarga besar Dimas. Masih dari unggahan Nadine dirinya memamerkan momen ketika menemani sang suami lebaran dengan keluarga besarnya. Tak ketinggalan bersama Baby Jiwa yang terlihat digendong oleh saudaranya. Baby Jiwa terlihat nyaman mengikuti momen lebaran. Bayi yang baru berusia dua bulan tersebut terlelap di pangkuan saudara perempuan Dimas. Memilih tetap menikah dengan adanya perbedaan agama Nadine dan Dimas mampu membuktikan keluarganya masih tetap bisa berkumpul serta akur. Gendeti begitu Nadine Chandra Winata dan Dimas Anggara berhasil memperlihatkan kehidupan bahagia mereka di tengah perbedaan yang ada. Terutama dengan hadirnya Baby Jiwa yang melengkapi keluarga kecil mereka. Nah itu tadi pembahasan tentang seru momen Nadine Chandra Winata temani Dimas Anggara rayakan lebaran. Apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Toleransi. Terima kasih sudah menonton video ini. 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 selamat menonton video ini.